Para pengeroyok Muhammad Idam dijerat dengan pasal berlapis. Akibat dikeroyok 5 orang, Idam pelajar kelas 8 SMPN 6 Subang meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit Hamori selama 11 hari. Ariyak yang didampingi Kasat Reskrim Polres Subang, AKP Herman Saputra, mengatakan, aksi pengeroyokan dilakukan di depan SD Sukamaju, Kelurahan Cigadung, Subang, Minggu, 26 Mei 2024, sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat. Dalam penyelidikan kasus kekerasan jalanan ini, Satres Krim Polres Subang mengamankan 5 tersangka. Ada kemungkinan jumlah tersangka bertambah, polisi mengamankan sejumlah barang bukti alat yang digunakan untuk menganiaya korban. Pengeroyokan terjadi diduga karena korban dan rekannya mengendarai sepeda motor dengan knalpot brong. Para pelaku merasa terganggu sehingga melakukan penganiayaan. Ayat 2, KUHP dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan yang terakhir, Pasal 351, Ayat 3, KUHP dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ada pun tempat dan waktu kejadian, yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Mei tahun 2024, sekitar pukul 4.15 di depan SD Sukamaju, Kelurahan Cigadung, Kabupaten Subang. Yang kita amankan yaitu barang bukti, 1 unit kendaraan sepeda motor, merek Honda Sonic, warna merah putih yang ada di depan kita ini. Kemudian 1 buah helm merek JPN, warna hitam. Kemudian barang bukti di TKP, yang kita temui adalah 2 batang bambu, ini ada di depan saya. Kemudian 2 buah batu, dan 1 buah batu kata merah. Saya lakukan kepada kabupaten. Melepar batu Pak. Gimana? Melepar batu. Melepar batu. Alasannya apa? Alasannya waktu itu temen saya kena balok. Temen saya kena balok? Iya. Oke. Kena baloknya seperti apa? Kukul pakai balok Pak. Berarti Anda kenal sama? Kok Pak? Enggak. Oke, jadi ketika kejadian, menempar batu kepada korban ya. Oke, jadi. Apa? BF. Apa pahannya? Memukul dari yang satu kan? Barang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.